Untuk yang kedua kalinya, ribuan buruh PT Dosan Jaya Sukabumi melakukan aksi demokrasi. Mereka menuntut kebijakan pembagian tunjangan hari raya atau THR yang dibayarkan kepada buruh secara dicicil. Aksi tersebut digelar di lingkungan pabrik di Jalan Raya Sukabumi, Cimanggulaan, Kecamatan Parungkuda, Pembuatan Sukabumi. Namun setelah melewati mediasi yang cukup alot, akhirnya manajemen perusahaan menyetujui memberikan THR kepada para buruhnya dengan cara dicicil sebanyak dua kali. Masing-masing dibayar 75 persen pada tanggal 20 Mei dan 25 persen sisanya akan dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2020 dengan format pembayaran THR mengacu kepada peraturan pemerintah. Maka dipakati THR itu dibayar 75 persen pada tanggal maksimum tanggal 20 Mei. 2020 kemudian yang 25 persen itu dibayar pada tanggal akhir 30 Juni, eh Juni ya, 30 Juni 2020. Kalau masalah pembayarannya ya sesuai aturan pemerintah. Keputusan ini keluar setelah adanya keterlibatan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar. Hera yang mengikuti persoalan para buruh sejak awal mengatakan awalnya perusahaan memberikan keputusan THR 50 persen. Pihaknya berupaya melakukan negosiasi dan hasilnya menjadi dua kali pembayaran. Keputusan itu juga hasil analis pihaknya. Dengan pemberian THR sebanyak 75 persen di awal, stok keuangan buruh dirasakan akan cukup. Yang beli masalahnya adalah awalnya perusahaan ini memberikan keputusan bahwa THR ini 50 persen, nanti satu bulan kemudian 75, satu bulan kemudian juga 25. Dan kita negosiasikan dan hasilnya adalah 75 persen, sisanya mundur juga di bulan Juni. Hanya gaji tidak berubah, gaji tetap tanggal satu. Jadi saya kira, saya dah hitung tadi, karyawan punya cukup stok keuangan lah ya. THR tanggal 20, nanti tanggal 1-nya juga dia gajihan, nantinya juga dia tanggal 30-nya ada lagi sisanya. Jadi saya kira kita cari jalan tengah lah, barusan. Berarti dicicil juga Pak Dewan? Ya sebenarnya dicicil tapi ada hasil. Kita barusan bernegosiasi sangat awal tadi dari jam 10, break, season kedua, baru setelah jam 2, lebih lah setengah 3, mereka mau akhirnya 75 persen. Tetapi gaji tidak dicicil, gaji tetap. Hera juga menyebut apa yang dilakukan para buruh untuk memperjuangkan hak mereka yang harus diperjuangkan. Terima kasih telah menonton!